Ternyata, SK mengajar yang diunggah pada akun guru penggerak adalah SK pengangkatan, ataukah surat keterangan mengajar, ataukah SK pembagian tugas mengajar. Mari kita lihat. Halo rekan guru setanah air. Pada kesempatan ini, saya mau menginformasikan, ini bukan tutorial, tetapi ini mau menginformasikan tentang kurikulum VT pada guru penggerak. Di bagian dokumen penting, seperti tampilan yang ada ini, banyak yang saya lihat di medsos bahwa teman-teman guru masih kebingungan dalam meng-umpload SK mengajar. Nah, SK mengajar yang saya baca di situ, ada yang katakan bahwa SK pembagian tugas mengajar, ada SK pengangkatan, dan juga ada surat keterangan mengajar. Nah, dari ketiganya ini sebenarnya, manakah yang diinginkan oleh admin guru penggerak untuk kita upload pada SIM PKB kita pada guru penggerak angkatan ketujuh ini. Nah, kita lihat dulu pada surat edarannya. Di sini terlihat, pada poin E, kita diminta untuk mengunggah SK mengajar, tetapi tidak dijelaskan. Kalau PPG baru-baru ini, pada seleksi yang tahun 2022, seleksi administrasi, di situ dijelaskan ada SK pengangkatan, SK kenaikan pangkat, kemudian ada SK pengangkatan pertama sesuai TMT, dan ada SK pembagian tugas. Tetapi di guru penggerak untuk rekrutmennya, tidak dijelaskan. Yang dia yang menuliskan pada surat edarannya adalah mengunggah SK mengajar. Nah, di sini yang membuat kebingungan para guru untuk mengunggah SK yang mana sebenarnya. Nah, sebenarnya ada solusi untuk kita dalam mengunggah SK mengajar ini. Kalau kita bingung, kita pasti bisa bertanya. Mungkin bisa mengikuti dikbat, sosialisasi guru penggerak, ataupun juga bisa melalui panduan yang ada di bawah ini ya, hubungi kami. Nah, untuk SK sendiri, SK yang diminta di sini, dengan kapasitas minimal adalah 20 KB, sampai dengan 1,5 MB. Nah, kita kembali pada bagaimana cara untuk kita memastikan, bahwa SK yang diminta itu SK pembagian tugas, SK pengangkatan, ataukah surat keterangan mengajar. Pada menu yang ada di bawah ini, menu hubungi kami, di sini kita bisa menanyakan kepada mereka, ya. Kita bisa menanyakan kepada admin dari guru penggerak. Kita kebingungan di yang mana. Misalkan di dalam surat edara itu tidak dijelaskan secara rinci, maka kita bisa menanyakan pada menu ini, menu hubungi kami. Topik, tidak usah diganti. Surreal, kita masukkan email, email pribadi, bukan email akun belajar, ya. Kita masukkan Gmail, Yahoo, atau yang lain. Di sini saya kasih contoh email saya. Saya tunai, email, nomor UKG kita masukkan nomor Sintek KB. Cuma nomornya saja tidak ditambahkan guru ke ID. 2018-2345-671. Nama, nama lengkap kita sebagai guru. Misalnya, Yurventus, Yurventus. Asal kota, asal kota kita. Di mana kita tinggal, kabupaten. Misalnya di sini saya tulis Kabupaten. Lupa. Pertanyaannya. Di sini kita menanyakan, admin. Selamat malam, admin. Mohon infonya terkait pengguna berkas SK mengajar. Apakah SK yang diunggah itu adalah SK pembagian tugas mengajar, ataukah SK pengangkatan pertama? Soalnya tidak ada penjelasan lebih. Ya, itu pertanyaan yang saya tunjukkan kepada admin melalui menu hubungi kami. Kemudian kita juga melampirkan file. File yang mana yang kita lampirkan? Kita screenshot file yang SK mengajar tadi. Yang di bagian tempat untuk upload SK mengajar tadi. Kita screenshot. Kemudian kita lampirkan pada menu ini ya. Kemudian kita kirim. Karena saya sudah pernah mengirimnya. Makanya saya tidak tekan tombol untuk kirim. Yang di screenshot tadi adalah SK mengajar yang ini. Saya sudah kirimkan dan di sini saya sudah mengirimkannya. Dan di sini saya sudah mendapatkan balasan pada hari Rabu. Saya sudah mengirimkannya pada hari Rabu. Ya, ini seperti yang tertera di sini. Saya sudah kirimkan pada hari Rabu. Jam 9 malam. Kemudian dibalas pada tanggal 24. 24 Maret. Ini 21 jam yang lalu. 24 Maret sore dibalas. Ya, di sini dibalas. Terima kasih antusiasme dan pertanyaan yang disampaikan. Kami sampaikan bahwa SK mengajar yang diunggah adalah SK pembagian tugas guru. Tidak jelas ya. Di sini SK pembagian tugas guru. Atau SK KPM. KPM yang dimaksud adalah kegiatan belajar mengajar. Jadi, di sekolah biasanya dikasih nama SK pembagian tugas guru. Atau SK belajar mengajar. Atau juga SK kegiatan belajar mengajar. Yang diperbahari tiap tahunnya. Tetapi, SK yang diunggah di sini yang mana? Yang diunggah adalah SK terbaru yang diterima. Artinya SK yang terakhir. Nah, kalau dibuat per semester berarti masukkan yang semester 2. Karena kita sudah berada pada semester genap. Nah, kalau dibuat per tahunnya. Berarti yang dimasukkan adalah SK pembagian tugas di tahun ajaran 2021-2022. Sudah jelas ya. Yang diunggah adalah SK pembagian tugas mengajar. Juga SK pemangkatan. Atau SK keterangan mengajar. Nah, itu informasi dari saya terkait perdebatan yang ada di sosmed. Bapak ibu guru yang masuk ke Benyungan dalam mengunggah SK menurut. Tapi, saran saya, jika kita berada di tempat yang berbeda, provinsi atau kabupaten yang berbeda. Kebetulan saya berada di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kutang. Maka, kalau bisa, Bapak ibu hubungi sendiri melalui menu hubungi kami. Seperti yang saya informasikan tadi. Cara-caranya. Karena saya melihat di tempat lain, ada juga yang mengunggah SK pembagian tugas. Tetapi, pembagian tugasnya 5 tahun terakhir. Kalau bisa, ditanyakan sendiri supaya pasti. Dan jangan lupa, cek selalu di emailnya 24 jam setelah berhubungi. Terima kasih. Tuhan memberkati.